Lazismu Sukoharjo membangun rumah warga kurang mampu di Dayu Tegal Sari Kecamatan Weru, Bedah Rumah. Ini merupakan program Lazismu Sukoharjo yang disasarkan bagi masyarakat yang belum mempunyai rumah layak unik. Bertempat di desa Dayu Tegal Sari Kecamatan Weru, Sukoharjo, Lazismu Sukoharjo menjalankan program Bedah Rumah. Kali ini yang menjadi sasaran ialah rumah Mbah Panen. Bedah Rumah ini dibantu relawan Muhammadiyah, Koramil Weru, dan Polsek Weru bahu-membahu membangun rumah Mbah Panen. Dipilihnya rumah Mbah Panen yang kesehariannya hidup sebatang kara di rumahnya ini karena rumah Mbah Panen tidak layak unik dengan ukuran rumah hanya 3x4 meter tanpa MCK dan selain itu rumah Mbah Panen juga dekat dengan kandang sapi. Wiwaha Aji Santosa selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sukoharjo mengapresiasi dengan adanya bedah rumah yang dilakukan Lazismu. Hari ini Lazismu, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sukoharjo bersama dengan LPP dan MDMC menyerahkan hasil bedah rumah. Kali ini untuk Ibu Payem atau Mbah Panen di Sedayu, Desa Tegal Sari, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan atensinya, semoga menjadi amal soleh kita bersama dan untuk Mbah Payem, Mbah Panen dan keluarga mudah-mudahan ini juga menjadi hal yang semakin mendekatkan diri pada Allah, manfaat dunia dan akhirat bagi semuanya. Terima kasih dan selamat berjuang Lazismu, LPP dan MDMC, tersama Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sukoharjo mengucapkan banyak terima kasih. Allahu Akbar. Selain dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sukoharjo, ucapan terima kasih juga disampaikan dari pihak keluarga Mbah Panen. Dengan adanya bedah rumah ini, ia berharap Mbah Panen dapat menempatinya dengan tenang. Lazismu yang telah memberikan bantuan rumah kepada Mbah saya, Mbah Panen. Semoga Mbah Panen bisa menempati dengan baik dan tenang, sehingga bermanfaat sekali tentunya bantuan dari Lazismu ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada Lazismu. Terima kasih. Dalam bedah rumah ini, Lazismu pelupuh membangun rumah Mbah Panen yang semula ukuran 3x4 menjadi 5x5, yang di dalamnya terdapat satu kamar tidur, kamar tamu, kamar mandi serta dapur. Di mana total anggaran yang dikeluarkan Lazismu sebesar 15 juta rupiah untuk membangun rumah Mbah Panen menjadi layak huni. Masa Nguramantio memberitakan dari Sokoharjojo tengah.